Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan lihat bagaimana sebuah strip plug digulung di dalam mesin coiler disini kita akan lihat dan saksikan maksikan perjalan setelah ini mau datang nah itu dia dia terhentak kemudian silinder 123 itu otomatis membuka bagaimana itu digerakkan kita lihat ini ada stasiun hidrolik dari tanki, pompa-pompa dan lain-lain ini adalah sumber untuk menggerakkan semua yang ada di sebuah mesin penggulung coil tadi kita lihat disini untuk industri yang besar biasanya seperti ini ini ada akumulator beberapa juga banyak kita lihat kontrol-kontrolnya semuanya dari semua ini kemudian ini akan didistribusikan ke kontrol panel yaitu palaf melalui pipa-pipa ini ini sangat panjang masuk ke dalam kontrol panel nah ini kita lihat kontrol panel ini dimana fungsinya untuk penempatan falaf-falaf disini sangat banyak ada falaf untuk membalik coil ada falaf untuk penyenter coil falaf untuk pemegang mandril dan lain-lain semuanya dikontrol melalui panel ini sehingga dari stasiun hidrolik ke aplikasi sebuah silinder itu dia tidak semerawut nah ini terlihat rapi nah dari sini kemudian baru kita lihat ada distribusi ke masing-masing silinder yang terpakai sehingga kalau ada maintenance dan lain-lain lebih mudah ini kita lihat ada flow kontrol falaf yang cukup besar kita kembali lagi ini kita lihat sebentar lagi plat baja disini masih cukup tinggi temperatur di 300 derajat celciusan ini masih terlihat merah lihat itu posisinya masih tergulung terus sudah membesar ini biasanya maksimum di 40 ton maksimum di 40 ton kita lihat setelah selesai pada akhirnya nanti ekornya juga akan nyapet nah itu lihat ekornya nanti posisi ekor itu akan berada di bagian bawah nah kemudian didorong oleh namanya lifting coil car yang dari bawah itu juga pakai hidrolik silinder nah kita lihat kemudian dari situ dari mandril itu itu melakukan collapse tadinya mandrilnya expand juga collapse itu digerakkan hidrolik silinder nah ini kita buka namanya silinder support bearing untuk pemegang mandril yang kita jalankan didorong oleh hidrolik silinder juga namanya hidrolik transfer kemudian masuk yang namanya masuk ke mesin strapping band coil ini diikat di dalam mesin ini secara otomatis menggunakan plot kecil kecil kita lihat disitu nah itu alat pengikatnya langsung terbakar karena panas karena masih di 300 derajat kemudian ini ditarik keluar atau didorong oleh hidrolik silinder juga sesampainya di coil pembalik ini nanti silinder kiri kanan ini untuk centering namanya itu naik memegang coil memegang coil setelah itu dibalikan pakai hidrolik silinder juga jadi hampir semua yang menggerakkan itu adalah hidrolik nah ini kita balik setelah balik selesai nah kemudian ditarik menggunakan rantai ini digerakkan oleh motor listrik nah tetapi extensionnya menggunakan hidrolik juga setelah ditarik kemudian sebuah coil yang telah digulung tadi masih panas ini dikasih marking nah sementara coil pembalik ini kembali lagi siap untuk menggulung coil yang selanjutnya itulah kira-kira fungsi dari beberapa macam hidrolik silinder dalam industri demikian terima kasih